Luar biasa, luar biasa, selamat datang kembali di Radio Net Show Bersama saya Logis Good dan gue Ridho Dan bersama guest kita yang luar biasa Sudah dibuka dengan Pita Rose Kepuk tangan semuanya Luar biasa, extraordinary Luar biasa, boleh Pita Rose perkenalkan diri ke Smart Viewers Boleh juga diperkenalkan sebelah siapa Sang musisi legendasi Hai semuanya Hai Nama aku Pita Pita Rose biasanya dikenal orang Oke Aku sekarang kuliah di Universitas Pertamina Jurusan Management Aku aslinya orang Medan Sumatera Utara Oras Orang Medan ternyata Mantap Oke, mungkin itu aja atau apa? Mungkin golongan darahnya apa? Gak mungkin ya Oke Mas Langsung aja Langsung aja Oke Nama saya Cliff Bonsila Saya mahasiswa Atma Jaya Teknik Industri Wih Bentar lagi lulus Memang Amin 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 laughed これ ini bulan Mei-bulan Mei lulus enggak Oh enggak apa dong tapi tebak aja ya tebak-tebak aja udah-udah nggak usah kita ngobrol kita udah bawa single dengan jujur luar biasa apa yang luar biasa tentang apa nih luar biasa kisah dibaliknya kita tahu ya lagunya itu menggambarkan kekasih yang bersyukur karena punya kekasih yang luar biasa betul-betul tapi kesannya aku kenal lagu ini bukan kekasih sih sebenarnya kayak aku tuh pertama dengar lagu ini kayak rasa syukurnya aku ke Tuhan Oh seperti itu jadi interpretasi bisa universal gini ya bisa-bisa nggak cuma bisa diartikan oleh pasangan kasih itu artinya cuma bukan buat pasangan ya tapi bisa buat ke orangtua bisa buat ke Tuhan oke kalau bagi dia kasih tuh kucingnya gitu terus lanjut apa kayak pembuatan single ini gimana prosesnya gitu prosesnya yang kendalanya apa gimana apapun itu kasih tahu kayak pertama kali terus kepikiran ini mungkin ini single pertama yes oke mungkin yang buat liriknya siapa yang itu orang-orang mungkin yang dibalik dibalik pembuatan single ini boleh diceritakan lagu luar biasa ini diciptakan sama Mas Bembinur terus musik directornya juga Mas Bembinurnya sendiri sama Bang Ilham ilham Haydi di sini ada ilham ada ilham CDNCR ilham Rusli dan bener-bener udah lulus ya oke eh kendalanya aku pertama kali record ya karena baru pertama kali belajar kalau misalnya jadi penyanyi itu nggak boleh egois walaupun kita punya kemampuan bernyanyi yang bagus kalau misalnya record itu nggak boleh sembarang buat improvisasinya kita sendiri jadi harus ya ada rulesnya gitu ya rulesnya biar bisa didengar semua orang itu enak gitu merata nggak cuma dominan vokalnya doang gitu jadi nggak nggak menurut harus aku aja yang enak tapi menurut semuanya rame ya itu karena proses record emang paling lama gak sih dan ngulang berapa kali ini berarti rilisnya kapan nih lagu ini mudah-mudahan tahun ini eh tapi sebenarnya udah rilis sih cuman video klipnya yang belum oke video klipnya menyusul mungkin kapan bisa dikasih tahu ya iya mudah-mudahan tahun ini video klipnya amin oke oke berarti ini kita sambil sekolah sambil kuliah sambil bermusik juga kalau klip bermusik bermusik kuliah lulus kuliah kuliah-kuliah rebahan sekali main musik oh gitu keren tuh keren tuh ini berarti kan berarti kan sambil kuliah sambil bermusik ada kendala nggak sih maksudnya mungkin dari segi benturan waktu manajemennya mungkin iya kadang juga berbenturan gitu kadang yang tebrakan ya kalau misalnya aku tuh ngatasinnya tuh kayak aku suka nulis di notesnya handphone aku jadi kalau misalnya dalam seminggu itu aku punya janji ke orang aku nggak mau ngasih jadwal di yang itu oh mungkin saya boleh ngelamar jadi manajernya manajernya timingnya kan manajernya yang disana ngeliatin loh hahaha lagi ngeliatin loh sekarang nih manajernya pribadi maksudnya oh 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 nanti kakak boleh disini jauh segini the first move ya hahaha itu mungkin FD nya sudah bersabda oke tadi ngobrol dikit-dikit banget ya emang selalu dikit-dikit nah tadi kita baru ngobrol-ngobrol dikit nah sekarang kita di segmen ini ini ke luar biasa single pertama betul dan ditunggu musik videonya betul nah di segmen ini kita akan bermain games betul nah selengkapnya di games radio net show ya itu dia yeay games nya seperti biasa ya saya jelaskan ya jadi disini ada dua pernyataan terserah sih pertanyaan apa pernyataan ya itulah ya eh kalian berdua jawabnya harus barengan nah harus barengan pokoknya kalau kiri dari kita kan kiri dari kita jawabnya barengan udah sebut misalkan A sama B 1 2 3 jawab gitu oke langsung kita mulai mau locknya ya dulu saya duluan dulu lah oke saya duluan ya dulu lah bro kita mulai gampang gampang dulu pilih Raisa atau Isyana 1 2 3 iya Isyana aduh baru soal gampang ini ya kenapa touch kenapa touch kenapa touch kenapa touch pita lebih pita lebih seneng Raisa mas klip lebih seneng Isyana ya mungkin yang cowok dulu Isyana bisa main keyboard sambil jalan-jalan oh iya luar biasa keren bisa minum obat tanpa air wow kalau Raisa bisa apa yuk eh Raisa bisa apa yuk Raisa itu punya blessing mind bangun tidur liat Hamis iya ya gue liat rekening banyak blessing life banget ya ini antara iri apa gimana ya iya sih iya iya bener 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 gue jadi blessing life banget ya gue kadang-kadang jadi Hamis juga bingung ya gue liat kaca dia ngerasa gak ya kayak gitu ya kita tanya aja apa langsung gimana dia pakai kok galam gitu ya air galam blessing banget sih memang gue gue ngebayangin jadi Hamis itu bangun tidur bangun melek gitu dibayangin kadang lo gak mirip oke lanjut lanjut langsung ini sosmed gue oke boleh boleh Instagram atau YouTube 123 Instagram oke ini pertanyaannya ini ya agak meningkat ya meningkat disini eh langsung aja gue jawab deh eh langsung gue tanyain pilih pilih cewek yang pintar masak atau cewek yang pintar bersih-bersih satu dua tiga yang pintar masak oke mantap nah ini dia apa kalo Vita jaraknya gimana maksudnya mungkin kalo Vita itu mendingan dia skillnya mendingan dia jadi perempuan yang pintar masak dibandingnya pintar bersih-bersih bener? nah betul kalo kalau Cliff pintar bersih-bersih masak mas Cliff emang ini tukang masak enggak juga enggak juga enggak juga oh kirain tukang makanin saya oke lanjut lagi ini juga ya ini juga pilih cinta ditolak atau cinta bertepuk sebelah tangan satu dua tiga cinta bertepuk sebelah tangan wih seru 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 kenapa nih boleh nih Vita ceritain nih kalau kalau mas Cliff tegas ya tolak bodoh udah langsung tolak gitu kalau Vita kenapa nih kenapa nih kenapa nih ada cerita apa nih ini boleh mungkin ngebongkar ini sedikit-sedikit ngebongkar kayaknya emang kita bongkar gitu sejenak dikit-dikit kan kalau misalnya cewek agak gengsi gitu oh iya kalau ditolak gengsi gitu ya ya udahlah didiaminannya tapi tapi sanggup gitu menjalani cinta bertepuk sebelah tangan sanggup oh pasti pasti kalau misalnya ada yang lebih baik pasti kita bisa move on betul sekali betul sekali dia lebih menit bertepuk sebelah tangan bikin single kalau bikin lagu kalau gak ada bertepuk sebelah tangan lagi jadi lagu kan kasihnya luar biasa gitu kan oke pertanyaan lagi nih ya pilih ditinggal sahabat wisuda atau ditinggal sahabat nikah satu dua tiga tinggal nikah ini ayo ayo paham gak pertanyaannya atau ditinggal sahabat nikah ayo satu dua tiga misi sudah nikah soalnya dia besok lulus jadi oh iya notting lulus gue bro besoknya lulus kalau kita kenapa dipilih ditinggal nikah eh pilih apa nih wisuda dia emang titim kenapa pilih ditinggal eh pake pake mic ya gua pake mic karena kan people people time to change ya iya easy come easy go easy go tapi kalau gue sendiri nih laki gue nanya lo mending milih yang mana lo ditinggal lebih sudah lebih sakit kalau menurut gue karena kita baru juang bareng-bareng udah tinggal nikah ya bodo udah oke gue emang gue emang lelaki oke oke enam tahun mungkin lima tahun ini ini masih soal percintaan ya soal percintaan ya guys pilih ada rasa tapi enggak ada status atau ada status tapi enggak ada rasa satu dua tiga ada status tapi ada satu tapi enggak ada rasa masih kalau ada ada rasa tapi enggak ada status ada rasa tapi enggak ada satu friend friendzone Oke ini tipe-tipe yang nggak bisa di HP bukan tipe-tipe yang tidak bisa dengan satu orang Oh oh gitu ya gitu ya ada one dollar million question sebenarnya apa coba-coba loki kasih loki kasih lagi nih kasih ngasih lagi ya pilih punya pasangan LDR atau posesif 123 posesif Oh nggak bisa LDR nih ceritanya ya bisa juga punya pacar kali Medan-Medan nggak punya juga nggak punya di Medan disini kalau disini nggak ada R dong namanya ini one million dollar question ya pacar gadit betul 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 nungguin kalau punya nggak ya oke ada lagi masih ada lagi masih lagi waktunya masih ada ya oke nih pilih apa-apa mau apa-apa mau yang kerja dong dikit oh iya oke oke pada saat manggung ya pada saat manggung pilih pada saat manggung pilih pilih sendawa atau suara false 123 oh iya mungkin ini mungkin lebih milik false atau lupa lirik lupa notes 123 tetap false ya kalau kalau misalkan bisa digini oh iya emang trik-trik keluarnya kalau mas clip samain 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 tapi kan miknya nggak diginiin gitarnya diginiin ngikutin enggak tapi kalau kalau pasti eh tapi tapi ada juga penyanyi yang kita tanya lebih lupa lirik apa false ini lupa lirik karena kalau lirik bisa dilembar tapi terakhir ada yang ini dia bilang lupa diri wah itu bahaya itu bahaya ini last ya nih last ya ini yang seru yang seru ini ini berhubung dengan life banget parah Oke pilih putus hubungan atau kerja 123 putus hubungan hubungan nggak apa-apa nih misalkan putus hubungan eh hubungannya udah 20 tahun tapi nggak apa-apa putus hubungan dibanding putus kerja hubungan duput sama nikah udah lama gitu udah udah kayak Aduh kemistri udah dapet banget gitu terus kerja ini agak nabil ya harus bercaya kali ini apa-apa oh iya bener-bener apa asyik ya udah oke masalah itu dia Aduh game sudah seru ya masih ada 5000 pertanyaan ini padahal pertanyaan gitu setempat kenapa ya seru ini kita harus menchalenge mereka berdua ini karena sudah mendapatkan jawaban yang menarik asyik kita udah ngobrol-ngobrol tapi baru main game udah menchalenge sudah mendegarkan senoparty iya senoparty wah istilah baru ya gimna jaksa senoparty oke nih gue pengen ngasih pertanyaan lagi apa lu ada pertanyaan terbut ada hari ini ya kita dulu deh terlalu bersemangat ini kalau tadi kan belum diceritain nih ketemunya kalian nih gimana ketemunya soalnya-alau ini ya maksudnya musik menyatukan kita di mana atau masih ketemu Pita dimana abad mungkin boleh diceritakan kita tadi atau baru ketemu tadi lewat mas bawa gitar ikut gitu iya mungkin kayaknya kayak gitu deh Oke tadi jumpa di chat time depan jumpa di chat time depan jumpa ya Allah aduh ada seharus bayar disini ya jadi gimana nih ceritanya nih ketemu boleh ketemu tadi baru banget nih baru banget hari ini masih fresh masih dingin oke kalau kita sendiri paling diceritain awal mulanya bermusik itu kita tuh terjun ke vokal baru lahir langsung nyanyi oke awalnya itu aku sebenarnya dikenal jadi penyanyi Batak sih soalnya dari SMP aku udah ada collab sama apa komunitas rapper di siantar tempat asal aku siantar gitu jadi aku yang ngisi vokal disana jadi ya kalau di Medan ya aku banyak juga sih sering manggung disana tapi lagu daerah butet iya mungkin lagu butet juga butet ada repnya gitu mungkin ya jadi kayak misalnya kita ada lagu Batak terus kita remake jadi ada repnya gitu luar biasa disini nggak ada cita-cita mau collab sama yang like nah ya mungkin jauhan 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 kita nggak tahu yang bisa nyanyi apa namanya iya lagu daerah enggak ngerti kalau lama Febrian Febrian Oh iya baga seran dulu sama Ridowiska di ono sama Loki gue gue masih aja ini Bitarus punya nama panggung nama asli oh enggak ada berarti enggak ada berarti kita harus berarti kesibukannya selain kuliah nyanyi apakah ada pengen bekerja atau ada sih apa nih aku mungkin buka bisnis Duta Genre favorit Jakarta Selatan Oh iya luar biasa banyak banget sangat berbakat luar biar tele-tele-tele-tele langsung agensi-agensi dimana pun Anda berada nanti disini ada yang minta nomor jangan meradikasi Oke hati-hati jadi 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 tadi jadi Duta Genre berarti pertama kali masuk ke dunia musik itu kapan udah dari kecil ya dari kecil aku waktu SD sih kayak mama apa sering ngikutin aku kayak festival nyanyi disana jadi mulai terjun di record-record ini SMP Oh gitu SMP Oke berarti mulai serius banget untuk terjun ke dunia musik itu SMP bisa dibilang gitu ya enggak terlalu serius maksudnya lebih seserius sekarang Oh gitu tuh pokoknya tadi kan ikut-ikut nyokap terus yang komunitas rap itu akhirnya sekarang keluar single kalau boleh tahu nih apa sih yang membuat lu memutuskan untuk Oh gua mau jadi musisi tuh mau jadi penyanyi ini buat dua-duanya nih mungkin Mas Cliff boleh cerita juga dua-duanya pertanyaannya apa sih membuat gue akhirnya terjun ke dunia musik gimana ya kalau kalau musik tuh bisa diterima sama semua orang dan gua ngejalaninnya kalau main musik ya gua bisa ngehibur semua orang ya gua juga ikut terhibur gue ikut senang juga ya berarti motivasinya membuat orang senang membagikan kebahagiaan betul oke kalau bisa apa nih yang membuat putusannya karena aku ya punya kemampuan bernyanyi kenapa enggak dikembangin gitu Oh seperti gue punya kemampuan apa ya ruman-ruman orang bisa nge-mc aku tuh suka nggak bisa nge-mc ya kita pernah nge-mc juga iya pernah gimana kayak experience nge-mc nya kenapa jadi bawa MC dia penyanyi lu karena kita kita sharing aja mungkin siapa tahu spanggung habis nih ya kan baru tahu ya nggak kak ya lu nanya apa sih kayak aku passion kan kewasannya sih gimana experience nya pengalamannya pasti deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg itu emang harus banyak belajar karena ya gimana caranya cairkan suasana emang susah gak sih karena orangnya juga beda-beda audiensinya beda-beda betul nervous ya ini Loki kalau mau mau hasil 10 kali sampai deh hidrasi gitu enggak enggak nih kalau boleh tahu nih pita nih jenrenya sih kalau mungkin ini kan lu baru keluar satu single nih nanti kedepannya apa emang mau tetap di satu genre aku kayaknya lagunya pop gitu nggak sih mellow mellow pop oke mau mencoba genre lain kah kedepannya iya sih kayaknya karena apa tuh kalau mau kalau ada pun apa eh kalau mau pun apa apa ya yang cocok ke suara aku apa karena kan beda-beda sih tipe suara orang di kalau misalnya aku paksain ke genre yang lain takut maksain gitu cocok buat suara pita tuh soul gimana tuh mungkin bisa dipraktekan mungkin kalau coor-coor-coor nih Gereja sih sool kan so 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 jiwa iya kayak buat bus tuh main Oh ya tahu nggak iya tahu pasti lah itu kan soal gitu kan cocok tuh Rnb ya kayak bisa nyanyi aja nih orangnya gue tuh producer Oh oke nah kita mungkin boleh beritahu ke smart viewers kalau pengen tahu mau kepoin Pita tuh boleh di mana aja nih kita boleh kepoin nih Hai semuanya bisa bisa lebih dekat dari dia maksudnya tidak apa-apa nggak apa-apa misal kita juga apa tuh Instagramnya tuh ya Instagramnya aku pitarus maksudnya penulisannya PI double t double Instagram Twitter aku juga sama username-nya jangan di report di follow Instagram Twitter username-nya sama terus ini ngomongin lagunya udah rilis di platform mana lagu luar biasa bisa kalian dengar di media platform yang kalian senangin kayak Deezer Langit Musik Jok Spotify dan bisa juga kalian cek di video lirik Indosemar Sakti YouTube ya di YouTube Indosemar Sakti channel video lirik apalagi tuh kayak Facebook Twitter eh tweet link-in Instagramnya nggak ada di iTunes juga ada nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol eh aku di follow di di follow di poll packernih就可以 yahいただ sedikit pemaksaan hahaha ok Smart viewers aduh kita sudah juga free channel coupe sekitar sudah di pengunjung acara